Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'd Jama'ah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube dimanapun anda berada Senang sekali kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kesehatan itu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohmanirrohim Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang amalan yang luar biasa Yaitu sholawat Karena dengan bersolawat itu Satu kali saja Maka Allah akan membalas Sepuluh kali sholawat Begitu pula dengan malaikat Allah Jika kita sekali saja bersolawat Maka akan Dibalas oleh malaikat dengan sepuluh Yang namanya sholawat Jika Allah memberikan sholawat kepada kita Artinya Allah sedang memberikan rahmatnya Sepuluh kali lipat Dari satu kali kita membaca Begitu pula ketika Malaikat memberikan sholawatnya Balasannya kepada kita Sepuluh kali Itu berarti Malaikat sedang mendoakan kita Untuk memohonkan ampun kepada Allah Sepuluh kali Agar duda-duda kita diampuni Bahkan kita akan dihapus Sepuluh kejelekannya Jika kita selalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW Ada satu sholawat Yang bernama Sholawat Tausiul Arzak Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sholatan tuwasi'u biha alainal arzak Wat tahsinu biha lanal ahlak Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sholatan tuwasi'u biha alainal arzak Wat tahsinu biha lanal ahlak Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sholatan tuwasi'u biha alainal arzak Wat tahsinu biha lanal ahlak Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Yang artinya Ya Allah Limpahkanlah rahmat Dan keselamatan Kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alihi wa salam Dengan rahmat Yang dapat Memperluas Rezki kami Dan Membaguskan Ahlak kami Beserta para keluarganya Dan sahabatnya Maka Ini Bacaannya Seperti itu Lalu Bagaimana Khasiatnya Atau manfaatnya Dari bacaan Sholawat Tawsi'u al-arzak ini Yaitu yang pertama Khasiatnya Jika dibaca Akan memperluas Rezeki Dan membaguskan Budi begerti Yang kedua Untuk mendapatkan Rahmat Dan keselamatan Dari segala macam bencana Malapetaka Dan berkat Pertolongan Dan perlindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Akan mendapatkan Keselamatan Baik dunia Dan akhirat Itulah Sekian Dari Banyaknya Khasiat Membaca Sholawat Tawsi'u al-arzak Yang bisa kita dapatkan Jika kita Rutin Mengamalkan Sholawat Tawsi'u al-arzak Ini Lalu Bagaimana Cara Mengamalkannya Cara mengamalkannya Yaitu Dibaca Sebelas kali Seusai Sholat Lima waktu Dan jika Anda mempunyai Masalah yang Luar biasa Beratnya Maka Amalkanlah Saat Anda Mendapatkan Cobaan dari Allah Apapun bentuknya Bacalah Rutin Sebanyak Seratus kali Setiap hari Jadi kalau kita Bagi Maka setiap Selesai Sholat Bacalah Dua Puluh Kali Jadi Selama Lima Kali Akan Menjadi Seratus Kali Setiap hari Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Tentang Solawat Tausul Arjak Ini Namun Ada Beberapa Keuntamaan Yang Disampaikan Oleh Habib Syarif Muhammad Ala Idrus Dalam Fitat Seratus Tiga puluh Lima Solawat Barang Siapa Yang Ingin Rezekinya Diperluas Allah S.W.T Dan Budi Bekerti Baik Oleh Allah Hendaknya Membaca Solawat Tausul Arjak Sebanyak Empat Puluh Satu Kali Usai Solat Fardu Ini Menurut Tadi Siapa Habib Syarif Muhammad Ala Idrus Kemudian Jika Kita Ingin Yang Sudah Kami Sampaikan Boleh Yang Mau Sebelas Kali Boleh Yang 41 Kali Boleh Atau Yang 100 Kali Sehari Boleh Nah Dengan Demikian Insyaallah Menjadi Orang Yang Kaya Raya Serba Kecukupan Dan Tidak Kekurangan Sedikitpun Karomah Yang Baik Dan Budi Bekerti Yang Baik Serta Berakhlak Mulia Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Baling Kala Ada Kesalahan Kaki Lapan Kami Mohon Maaf Yang Seturus Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh